selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga dengan kegiatan ini kita senantiasa memperoleh keberkahan sekaligus kita juga oleh Allah dikasih anugerah untuk senantiasa memungkapai rida dan maufira Allah SWT malam ini temanya cerdas dengan hinaan dalam kehidupan kita sehari-hari siapapun dia pasti tidak lepas menghadapi hinaan dan selahan kadang hinaan dan selahan itu boleh jadi ditunjukkan terhadap fisik kita orang yang kebetulan terlahir warna kulitnya hitam terus dia dipanggil dengan hinaan kuteng celeng black ada orang yang kebetulan dia rambutnya keriting dipanggilnya kribo ada orang yang kebetulan postur tubuhnya pendek dipanggilnya cebol atau boleh jadi hinaan itu berkait tentang kreasi yang kita lakukan boleh jadi kita punya karya tetapi karya kita bukan malah diapresiasi tetapi malah sebaliknya dicelah bahkan dihina atau boleh jadi kadang hinaan itu berkait dengan gagasan dan ide yang kita miliki dianggapnya gagasan dan ide kita tidak bagus tidak relevan tidak visioner sehingga dianggap ide kita gagasan kita dicemua dihina atau berkait dengan penampilan kita kadang fashion yang kita pakai boleh jadi dianggap tidak fashionable dianggap tidak matching sehingga kadang kita dicelah dan dihina atau berkait tentang wajah yang kita miliki yang dianggapnya tidak ganteng tidak cantik sehingga kadang kita dicelah atau dihina nah seperti apakah kita harus menghadapi celaan atau hinaan saya ingin belajar sedikit dari cerita atau kisah yang pernah dilakukan oleh Kang Haji Adedahwani ketika pertama kali memulai usahanya ketika masih kuliah terus mengawali usaha jualan baju datang ke beberapa kamar kos-kosan menawarkan produknya pernah suatu saat menemukan justru produk yang ditawarkannya itu dibanting dihina dicela dianggap sebagai produk yang tidak branded yang tidak layak andai kata celaan atau hinaan tadi terus disimpan lama-lama menjadi sesuatu yang sakit boleh jadi cernaan atau hinaan tidak lagi menjadi energi yang bisa kita kembangkan untuk menjadi lebih baik sebetulnya sering sekali orang menjadi lebih baik itu salah satunya adalah karena dia mau memanaj cerjaan atau hinaan ada apa sih dengan hinaan ketika kita ada seseorang yang menghina kita itu artinya sebetulnya kita sedang mendapat perhatian kita sedang mendapat attention karena antara pujian dan hinaan sebetulnya itu sama-sama bentuk perhatian yang membedakan adalah cita rasanya saja kalau pujian itu cita rasanya terasa nikmat terasa enak dirasakan oleh diri kita tetapi ketika hinaan itu perhatian yang cita rasanya berbeda boleh jadi pahit tetapi sebetulnya beda tipis antara pujian dan hinaan bedanya hanya dicita rasa tetapi pujian dan hinaan sejatinya sama-sama dia adalah perhatian atau attention ketika kita mendapat perhatian dari seseorang maka bagaimanakah sebaiknya kita memaknainya bagaimanakah kita semestinya untuk menyikapinya justru disinilah kita butuh bagaimana cerdas menghadapi hinaan ketika hinaan itu dimaknai sebagai sesuatu perhatian yang oleh kita dimaknai dengan rasa terima kasih atas attention atas perhatian yang ditunjukkan kepada kita maka dari hinaan ini akan menjadi vitamin akan menjadi nutrisi yang nanti kita mau tidak mau akan berbenah kita mau tidak mau sedikit demi sedikit akan mencoba memperbaiki sedikit demi sedikit kita akan mencoba muhasabah diri karena biasanya orang kalau merasa dihina itu mau tidak mau dia mulai melakukan introspeksi saya akan ilustrasikan kira-kira gini kalau kita pakai baju terus baju yang kita pakai oleh orang dikasih noda biasanya kalau ada sesuatu yang kotor atau noda maka langkah berikutnya yang kita lakukan adalah bersih mencuci baju nah biasanya ketika ada orang mengkritik ketika ada orang mencerca ketika ada orang menghina kita itu sebetulnya pasca itu mau tidak mau sebetulnya kadang akhirnya kita mencoba menintrospeksi diri jadi hinaan itu sejatinya adalah cara perhatian yang mau kalau kita kelola sekalipun itu pahit tetapi akan bisa menjadi energi bangkit yang luar biasa saya akan contohkan seseorang yang asalnya dicerca dihina tetapi dia bisa buktikan dari cerajaan dan hinaan itu bisa menjadi luar biasa dia hari ini namanya diabadikan menjadi salah satu kapal induk milik Amerika namanya Abraham Rincon Abraham Rincon ini dia bukan anak pejabat dia terlahir bukan anak pengusaha tetapi dia terlahir hanya anak dari seorang buruh sampai-sampai dicibir kehadiran Abraham Rincon sebagai seseorang yang kemampuannya hanya semacam pencari rumput karena memang latar belakang keluarganya latar belakang keluarga petani tetapi Abraham Rincon dengan cacian dengan hinaan tidak menjadikan dia surut tetapi justru dikelola menjadi energi bangkit yang pada akhirnya Abraham Rincon mampu memenangkan konvensi ketika pemilihan presiden di Amerika dan yang lebih menarik lagi ada beberapa nama yang menjadi kompetitor ketika dia maju menjadi pil pres tetapi justru digayatnya direkrutnya dirangkulnya menjadi mitra dalam kabinet Abraham Lin Gold sama sekali tidak terbersih bahwa dulu di semua di hina menjadi sakit hati tetapi justru energi teman-temannya yang memiliki kemampuan itu justru disinergikan menjadi apa menjadi teamwork menjadi satu konsep kolektif kolegial yang menghadirkan susunan kabinet yang dibawa kepemimpinan Abraham Lin Gold menjadi kokoh dan kuat apa yang dilakukan oleh Abraham Lin Gold ini saya pikir juga layak menjadi inspirasi bahwa cercaan atau hinaan kalau dimanis kalau dikelola yang semula asalnya sesakit tetapi akan menjadikan sesuatu yang berharga yang bernilai luar biasa saya akan coba juga mengambil inspirasi dari sesuatu yang asalnya permulaannya sangat sakit tetapi pada akhirnya melahirkan hal yang sangat berharga yaitu mutiara ketika kerang itu disisipin neklus atau inti dari mutiara disisipkan dalam rongga-rongga kerang itu kalau kerang bisa bicara kira-kira nahan sakitnya luar biasa kita bisa beranalogi terhadap mata kita ketika kelilipan kita merasa tidak nyaman merasa sakit tetapi justru rasa tidak nyaman rasa sakit inilah yang menjadikan kerang mampu membuah mutiara yang berdaya nilai luar biasa nah apakah hinaan satsian itu bisa kita manage seperti halnya neklus yang ditanam dalam merongga kerang sehingga nanti akan melahirkan mutiara ataukah hanya akan menjadi penyakit yang terus disimpan karena kita dendam nah saya akan contohkan beberapa orang-orang besar yang diabadikan di Al-Quran yang dia hidupnya tidak lepas dari cerjaan dan hinaan ada beberapa labeling ada beberapa kalimat yang diidentitaskan kepada para rasul para nabi sebagai bentuk cemohan sebagai bentuk hinaan dengan kata-kata majnun kata-kata gila pemberian identitas gila atau majnun itu adalah bentuk cemohan yang paling tinggi dan ternyata jejak kehidupan para nabi para rasul itu ternyata juga tidak lepas dari cercaan dan hinaan termasuk kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi sallam di al-quran ada beberapa ayat yang memberikan identitas majnun itu ditunjukkan kepada rasulullah dan itu sampai terdapat empat ayat bahwa para kaum kafir quresh itu memberikan labeling memberikan semohan memberikan hinaan terhadap rasulullah dengan label majnun gila kalau bahasa orang cirbon namanya swak nah tidak hanya dalam diri rasulullah tetapi juga identitas majnun itu juga ditunjukkan kepada nabi Allah musa fir'on memberikan label nabi musa itu juga dengan semohan hinaan majnun tidak hanya nabi musa nabi Allah juga tidak lepas dari semohan hinaan ketika sedang membuat kreasi berupa perahu banyak sekali orang yang mencemoh nya sampai sampai juga kadang diberikan identitas majnun nah bagaimanakah beliau-beliau ketika menghadapi semohan semohan itu kalau kita mau belajar dari rasulullah sering sekali perjalanan kehidupan rasulullah yang tidak lepas dari orang-orang yang mau menyakiti rasulullah mengecam rasulullah menghina rasulullah bahkan jarang juga kadang sampai ada orang-orang yang sengaja ingin menghabis nyawa rasulullah bagaimanakah cara mensikapinya bayangkan ketika ada seorang nenek-nenek yang secara rutin dia sering sekali mengumpulkan sampah-sampah dari sampah-sampah yang terkumpul itu terus dari belakangnya dia taburkan ke tubuh rasulullah bagaimanakah sikap rasulullah menghadapi nenek-nenek yang dalam tanda petik iseng tadi itu justru orang yang pertama kali jenguk ketika nenek-nenek itu sakit dia adalah rasulullah s.a.w. maka ketika ada semohan ketika ada gunjingan ketika ada hinaan justru yang dilakukan oleh rasulullah adalah munajat Allahumma hdi qawmi fa'innahum la ya'lamun ya Allah berilah hidayah qawmku fa'innahum la ya'lamun nah ini butuh kebesaran jiwa butuh kelegauan ketika ada orang nyerca kita menghina kita justru kita membalasnya dengan doa beda lagi hinaan yang ditunjukkan kepada Siti Mariam gunjingan cercaan hinaan yang ditunjukkan oleh Siti Mariam karena hamil tidak memiliki suami itu luar biasa bagaimana Siti Mariam menyikapinya justru menyikapinya dengan cara-cara yang sangat-sangat cerdas justru Siti Mariam mencoba untuk tidak melakukan komunikasi terhadap manusia jadi kadang diam itu justru adalah bentuk jawaban jadi ada kalanya hinaan cercaan yang dialamatkan kepada kita justru kadang solusi cerdasnya tidak harus dijawab tidak harus dijawab secara verbal tetapi justru jawabannya adalah dengan diam nah seperti apakah kita patut untuk memaknai berbagai semuahan atau hinaan pertama kalau kita bisa memaknai hinaan atau semua hal yang dialamatkan kepada kita itu sebagai attention sebagai perhatian maka ketika hinaan atau cercaan itu dialamatkan kepada kita maka kita bisa menyikapinya dengan kebersyukuran dengan rasa berterima kasih letak terima kasihnya ditunjukkan kepada bentuk perhatiannya bukan pada cita rasa yang dirasakan oleh kitanya tetapi tidak mungkin akan orang akan bisa menghina tidak mungkin orang akan bisa mencerca kalau dia tidak melakukan perhatian jadi sebetulnya cercaan atau hinaan itu sejatinya adalah attention perhatian cuman cita rasanya diseguhkan dengan cita rasa yang berbeda saja tetapi kita akan mengetahui manisnya nikmatnya pujian itu salah satu pembandingnya karena kita pernah merasakan pahitnya getirnya tidak enaknya cacian atau hinaan maka bentuk cacian atau hinaan itu bisa menjadi bisa menjadi nutrisi yang menopang kecerdasan empati kita lebih meningkat kita akan tahu persis rasanya bagaimana dihina bagaimana dicerca nah justru pengalaman pernah dihina pengalaman pernah digunjing pengalaman pernah dibully itu justru haruslah melahirkan kecerdasan empati kita agar kita ke depan tidak menjadi orang yang gampang-gampang mencerca atau menghina makanya disinilah pelajaran dari hinaan itu justru sebetulnya kita mau di upgrade kecerdasan empati kita bahwa kita tidak gampang-gampang menjadi orang yang mudah menghina orang lain mencerca orang lain karena menghina dan mencerca orang lain itu ternyata sakit nah pengalaman itu itu justru dikelola menjadi energi empati agar kita terhadap siapapun untuk tidak gampang melakukan hinaan atau cercaan nah yang ketiga hinaan itu adalah semacam mata kuliah kesabaran karena ternyata yang melahirkan mental yang kokoh melahirkan jiwa yang kokoh itu salah satunya adalah ditempa untuk menghadapi ketahanan menghadapi berbagai gunjingan menghadapi berbagai hinaan belum pernah ada sejarahnya orang besar yang dia luput dari hinaan siapapun dia justru malah sebaliknya orang semakin tinggi derajatnya orang semakin tinggi kedudukannya justru sebetulnya cercaan atau hinaannya potensinya akan jauh lebih kuat makanya kita tidak heran kalau melihat di media sosial banyak sekali orang yang menghina mencerca membuli para pejabat karena tadi semakin tinggi derajat orang sebetulnya dia akan semakin terbuka mendapat cercaan atau hinaan nah jadikan cercaan atau hinaan itu sebagai mata kuliah kesabaran karena yang menjadikan mental kita kokoh yang menjadikan mental kita strong itu salah satunya adalah kita imun kita tahan menghadapi berbagai macam hinaan dan cercaan yang keempat cercaan atau hinaan itu itu bisa kita kelola sebagai satu fasilitas dimana Allah akan memberikan doa hijabah karena orang yang dicerca orang yang dihina itu sebetulnya sama saja dia menjadi orang yang dizolimi jadi bersyukurlah ketika ada yang menghina ketika ada yang mencerca itu artinya di sisi yang lain Allah ngasih fasilitas bahwa doa kita menjadi doa yang hijabah karena salah satu indikator doa hijabah itu doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang dizolimi orang yang dihina orang yang dicerca itu bagian dari termasuk orang-orang yang dizolimi fasilitas fasilitas ini semestinya menjadi fasilitas fasilitas yang luar biasa yang boleh jadi tidak semua manusia mendapatkan kesempatan fasilitas ini syaratnya adalah ketika kita rela ketika kita ikhlas menerima cerjaan atau hinaan tersebut selanjutnya dari cerjaan dan hinaan ini itu sebetulnya akan memantik kita untuk mau berbenah dan belajar karena sering sekali justru orang menjadi bangkit untuk menjadi lebih baik itu salah satunya adalah karena diawali berbagai kritikan berbagai macam hinaan dan berbagai macam cerjaan ada energi untuk membuktikan bahwa dia bisa menjadi lebih baik jadi cerjaan atau hinaan ini itu sebetulnya kalau dimanage itu malah bisa menjadi pemantik kita untuk berbenah untuk ke depannya menjadi lebih baik jadi hinaan atau cerjaan itu kalau dikelola secara luar biasa maka sejatinya akan menjadikan hal yang luar biasa karena pemantik kita untuk mau muhasabah mau mengevaluasi diri mau memperbaiki diri mau mengupgrade diri itu tak jarang salah satunya dimulainya karena tadi dimulainya karena kita menerima dengan ridho menerima dengan ikhlas berbagai macam cerjaan atau kunjingan nah sederetan tadi spirit-spirit yang bisa kita kelola dari hinaan tadi itu juga ditawarkan oleh Al-Quran tentang bagaimana cara cerdas kita menghadapi hinaan ketika ada orang menghina itu justru seperti apa formula yang harus kita lakukan yang pertama ada salah satu tekniknya adalah khudil afwa yaitu sebisa mungkin kita memberikan maaf terhadap siapapun yang mencerca atau menghina kita kenapa kau tawarannya maaf justru kalau kita emosi justru kalau kita dendam itu yang merugi adalah diri kita sendiri karena sama saja kita sedang membendamkan duri dalam hati kita rasa sakitnya terus akan tambah lama tambah dalam tambah lama tambah sakit justru cara cerdasnya adalah ketika ada cercaan atau hinaan langkah pertamanya adalah khudil afwa kita kita sebisa mungkin berlapang dada untuk memaafkan karena kita mesti berpikir tidak boleh kita membenamkan duri dalam hati kita kalau kita dendam itu artinya kita sama saja membenamkan duri dalam hati kita tetapi kalau kita memaafkan berarti kita mencoba memproteksi agar hati kita tidak terkena atau tidak tertancap oleh duri tersebut khudil afwa wakmurbil ma'rufi nah setelah kita memberikan maaf tawaran Al-Quran berikutnya adalah ajak agar seseorang tersebut agar yang menghina tersebut atau siapapun agar melakukan sesuatu yang baik sesuatu yang ma'ruf artinya ketika ada orang yang menghina sebetulnya tawaran Al-Quran disambing kita memaafkan itu kita harus ada ikhtiar untuk mengedukasi nah ini sebetulnya kita bisa nguji tentang kualitas kita dalam beramal kalau kita bersedekah terhadap orang yang kita senangi itu biasa kalau kita berbagi terhadap orang yang kita cintai itu biasa tetapi bisakah kita berbagi bisakah kita menolong justru terhadap orang yang pernah menghina kita beranikah kita berbagi terhadap orang yang pernah membensi kita beranikah kita bersedekah berinfarkt terhadap orang yang pernah semua kita kalau itu bisa dilakukan artinya nilai kualiti terhadap kemauan kita untuk berbagi kemauan kita untuk berbuat kebajikan sudah tidak lagi difilter ditendensikan karena orang tersebut telah berbuat kebajikan kepada kita tetapi grid amal kita sudah mulai naik levelingnya bahwa kita ingin berbagi semata-mata karena Allah bukan kita berbagi terhadap orang yang kita cintai bukan kita bersedekat terhadap orang yang kita senangi tetapi juga kita berani berbuat baik terhadap orang yang sekalipun dia pernah menghina kita nah inilah yang tawaran oleh Al-Quran bahwa kita penting untuk mengedukasi agar kedepannya mereka itu bisa melakukan hal-hal yang baik tanpa kita menyentuhnya tanpa kita mendekatinya tanpa kita mengedukasinya kayanya juga agak sulit mereka nanti akan melakukan hal-hal kebajikan jadi nyaris tawaran Al-Quran tidak terbersih ketika ada orang yang menghina kita justru kita harus dengan dendam justru kita harus dengan membalas sesuatu yang menyakitkan tetapi tawaran Al-Quran justru malah luar biasa kita hanya sendiri memaafkan melapangkan berbagai hal hinaan supaya tidak menjadi sesuatu yang sakit dalam hati kita dalam jiwa kita langkah berikutnya adalah kita mengedukasi agar senantiasa orang-orang yang asalnya melakukan penghinaan melakukan pensemohan itu justru dia kedepannya mau melakukan hal-hal yang bajik nah untuk mau melakukan hal-hal yang bajik salah satunya adalah kita bisa melakukan keteladanan bahwa kita mau berbuat bajik termasuk juga terhadap mereka-mereka yang menghina kita termasuk juga terhadap mereka-mereka yang mensemoha kita nah kalau kita sudah mulai berbaginya berbuat bajiknya menolongnya termasuk terhadap orang-orang yang dia pernah menyakiti kita dia pernah menghina dia pernah mensemoha kita itu artinya kita sudah berbuat bajiknya tendensinya sudah tidak lagi pada orangnya tetapi kita tendensinya orientasinya boleh jadi sudah mulai semata-mata lillah jadi untuk mengukur kualitas amal kita sebetulnya kehadiran orang yang pernah menghina kita itu menjadi sesuatu yang luar biasa karena disitulah bisa enggak kita menolong dia berani enggak kita sedekah kepada mereka berani enggak kita berbagi terhadap mereka yang pernah menghina kita kalau itu berani kalau itu bisa kita lakukan itu artinya great quality beramal kita sudah tidak lagi melihat orangnya tetapi boleh jadi kita sudah melakukan semata-mata karena liajlillah makanya teknik cerdas menghadapi hinaan yang ditawarkan oleh Al-Quran langkah pertamanya adalah memaafkan memaafkan itu meng-claiming sesuatu yang semestinya tidak boleh ada dalam hati kita dalam jiwa kita dalam pikiran kita karena kalau itu tersumbat ada dalam hati kita maka yang jadi akan menjadi sakit hati kalau itu tersumbat dalam pikiran kita maka yang jadi akan menjadi stres atau depresi kalau itu tersumbat dalam emosi kita maka yang akan tumbuh adalah kebencian dan kemarahan nah makanya Al-Quran justru tawaran yang pertamanya adalah al-af memberikan daya maaf karena memberikan daya maaf itu sama saja kita ingin mencoba menyisikan sesuatu yang menyumbat dalam hati kita menyisikan sesuatu yang menyumbat dalam emosi kita menyisikan sesuatu yang menyumbat dalam pikiran kita langkah berikutnya adalah mengedukasi agar mereka ke depan mau berbuat kebajikan makanya setelah khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wanha'anil mungkar lah untuk mengedukasi ini saya pikir pola keteladanan akan jauh lebih kokoh orang yang dulu pernah menghina kita justru pertama kali kita yang menolongnya justru justru getaran hatinya akan menjadi kokoh orang yang menghina kita justru kita menjadi orang yang paling peduli justru itu akan menjadi getaran hati yang akan luar biasa yang nanti ke depan mampu merubah mengedukasi dia menjadi lebih baik tawaran berikutnya yang ditawarkan oleh Al-Quran ketika kita menghadapi berbagai hal hinaan yang ditunjukkan kepada kita yaitu bersabar sabar itu semacam imunitas jiwa ketahanan jiwa jadi ketahanan dimana kita merespon berbagai hal yang masuk terhadap kita tetapi tidak menjadikan kita rapuh tidak menjadikan kita marah tetapi juga tidak menjadikan kita sombong yaitu pada kondisi kejiwaan yang stabil ketahanan jiwa yang sangat stabil kira-kira itu adalah bentuk dari sebuah namanya sabar nah kita sering sekali akan mendapatkan berbagai macam omongan nah omongan-omongan yang ditunjukkan kepada kita itu Al-Quran ngasih formulanya adalah wasbir bersabarlah kadang omongan itu boleh jadi ada yang manis boleh jadi juga ada yang pahit tetapi berbagai macam cita rasa yang kita rasakan itu sebetulnya adalah harmoni kita tidak akan pernah tahu nikmatnya manis kalau kita tidak pernah merasakan pahit tetapi juga sebaliknya kita akan tahu rasanya pahit karena pernah ada pembanding rasanya manis justru disinilah berbagai macam cita rasa kalau diharmoni justru akan menyuguhkan kenikmatan yang luar biasa kalau kita belajar dari menu makanan katakan makanan favorit sambal justru sebagian orang sambal itu kalau tidak pedas seakan-akan tidak nikmat justru nikmatnya itu salah satunya adanya rasa pedas jadi omongan pedas kritikan cemohan anggap saja seperti hanya cabai yang itu kalau diharmoni dengan jenis makanan yang lain justru akan memberikan kenikmatan yang luar biasa bayangkan biasanya orang kalau makan ada sambalnya ada cabainya semangat makannya itu akan luar biasa maka jadikan kritikan jadikan semohan itu bagaikan cabai yang bisa memberikan energi kesemangatan energi bangkit kita ke depan untuk menjadi lebih baik jadi jangan cabai itu ditaruh di mata pasti tetapi cabai itu harus diletakkan di mulut nah sama juga kritikan cemohan hinaan itu harus diletakkan pada proporsinya jangan disimpan di hati jangan disimpan di pikiran jangan disimpan di jiwa tetapi justru dikelola saja dikelola saja untuk bagaimana cita rasa itu kalau diharmoni dengan rasa-rasa yang lain serta akan menemukan kenikmatan yang luar biasa makanya kalau kita pernah melihat perjalanan dulu Rasulullah dengan beberapa sahabatnya orang yang luar biasa keras terhadap Rasulullah adalah sahabat umar tetapi pernahkah Rasulullah berdendam terhadap sesuatu yang pernah dilakukan oleh sahabat umar tidak konsep-konsep inilah yang sebetulnya kalau kita mau menemukan hidup yang nikmat yang indah kira-kira bisa belajar dengan berbagai macam cita rasa menu makanan kadang sewaktu-waktu kita merasakan manis seperti halnya gula tetapi kadang sewaktu-waktu merasakan pahit seperti halnya pare nah pare itu ternyata kalau dinikmati cita rasa juga nikmat buktinya banyak sekali orang yang hobi pare yang pahit lagi yang hari ini lagi ngetrend lagi itu kopi kopi itu pahit tetapi bagi penggemar kopi justru pahitnya itu memberikan sensasi rasa yang luar biasa nah dalam kehidupan juga sama kadang ada sesuatu yang harus kita rasakan itu rasanya pahit ada omongan omongannya pahit ada masukan masukannya pahit ada kritikan kritikannya pahit kalau kita bisa memaknainya seperti halnya kopi malah bukan kita menjauh tetapi justru malah kita mencari dan rela mengeluarkan uang demi yang namanya kopi padahal rasanya pahit jadi berbagai macam cita rasa yang kita rasakan di pikiran kita di hati kita itu sebetulnya sama persis kayak cita rasa yang dirasakan oleh lidah kita yang kadang-kadang kita menemukan rasanya manis yang kadang-kadang kita menemukan rasanya pahit yang kadang-kadang kita menemukan rasanya getir tetapi itu semua bisa kita nikmati bisa kita temukan ketika diharmoni dengan rasa-rasa yang lain sambal itu adalah bentuk harmoni yang paling indah dia perpaduan dari adanya rasa pedas dari cabai adanya rasa getir dari kencur adanya rasa pahit dari terasi adanya rasa asin dari garam adanya rasa manis dari gula dipadu semua dengan komposisi takaran yang pas maka yang muncul adalah nikmat maka ketika seseorang menemukan hinaan ketika seseorang menemukan pujian ketika seseorang menemukan kritikan sebetulnya orang sedang oleh Allah dikasih hazanah kekayaan cita rasa agar dia menemukan harmoni cita rasa yang luar biasa maka caranya seperti apa kita senantiasa mau bersabar terhadap apa saja yang disampaikan oleh orang lain jadi disini yang sebetulnya kita tidak penting untuk melakukan reaktif kalau ada omongan yang masuk ke kita semestinya harus dicerna terlebih dahulu dibijaksanain terlebih dahulu syukur-syukur sampai mampu padat level disabari nah setelah disabari apa wahjuruhum hajuron jamilah justru disarankan kita adalah meninggalkan hajuron jamilah meninggalkan kesan yang indah meninggalkan perilaku yang indah meninggalkan apa sesuatu persepsi yang indah jadi ketika ada orang ngomong kasar maka jangan kita balas omongan itu dengan lebih kasar karena itu tidak akan meninggalkan pesan yang indah tetapi justru sebaliknya pesan yang menyakitkan nah Al-Quran justru menawarkan konsepnya wahjuruhum hajuron jamilah ketika ada orang mencerca ketika ada orang menghina justru tinggalkan kesan yang indah kesan yang bagus kesan yang positif jadi betul-betul kita harus terus sedikit lebih sedikit berlatih mungkin pertama kali ada orang hina sakitnya kita luar biasa malah kadang-kadang kata orang sakitnya tuh disini tetapi kalau terus sering 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 sebetulnya menjadi akan imun apalagi kalau mau belajarnya dari kerang ketika kerang disisipin neklus inti mutiara itu sakitnya luar biasa kalau bisa jerit-jeritnya luar biasa orang mata saja kelilipan kita ganjelnya gak nyamannya luar biasa tetapi tabahnya kerang sabarnya kerang justru neklus tadi itu melahirkan mutiara yang harga kerang dengan mutiaranya justru jauh lebih mahal mutiaranya artinya kita akan menjadi manusia berharga kita akan menjadi manusia mulia kalau mau melakukan seperti hanya kayak kerang sesuatu yang yang apa menghigapi diri kita tetapi oleh kita dimaknai dengan ketulusan dimaknai dengan ketabahan dimaknai dengan kesabaran maka kelak akan melahirkan sesuatu yang berharga seperti hanya kerang melahirkan mutiara saran yang ketiga yang ditawarkan oleh Al-Quran syarat cerdas kita menghadapi hinaan itu adalah bahwa hamba yang terkasih sang kekasih Tuhan yang disebut dengan istilah ibadur rahman itu cirinya adalah ketika dia berjalan di muka bumi dengan penuh kerendahan hati tidak sombong tidak kumede tidak ada guduk selamat dan selamat dan ketika katanya yang menemukan ada orang yang mencerca dia ada orang yang menghina dia ada orang yang membuli dia seperti apa keiatnya justru kalu salama jadi ketika orang yang dia menghadapi cerjaan atau hinaan tetapi mampu menghadapinya dengan salama maka dia layak memperoleh predikat sebagai ibadur rahman, sebagai hamba yang terkasih. Kau Al-Quran mengasih formulanya salama karena biasanya orang kalau dihina justru balasnya dengan lebih menyakitkan kalau lebih menyakitkan maka pasti akan terjadi keributan emosi bahkan menjadi berantem kalau menjadi berantem berarti salah satunya atau kedua-duanya menjadi tidak selamat nah justru disini Al-Quran mengasih tawarannya wa'idha khotobahumul jahiluna ketika ada orang-orang yang mensemooh dia menghina dia justru harus balasnya kolu salama salama itu artinya sikapnya perilakunya tutur katanya itu jangan sampai memantik sesuatu keributan yang akhirnya tidak selamat jadi harus dibalas dengan sikap yang santun harus dibalas dengan kata-kata yang santun menyejukkan apa bisa kan kita di saat dihina orang dicetak orang terus kok balasnya harus dengan sikap seperti itu tergantung hinaan dan cercaan itu dalam mindset berfikir kita kita maknanya apa kalau kita maknanya sebagai sesuatu yang menyakitkan ya boleh jadi kita akan memunculkan daya refleksnya dengan membalas cercaan atau hinaan tadi tetapi kalau dalam mindset kita itu bahwa cercaan atau hinaan itu dimaknanya sebagai bentuk perhatian yang spesial maka cercaan atau hinaan bisa akan dihadapinya dengan salama jadi berlatihnya adalah antara pujian dan hinaan itu sebetulnya bedanya beda tipis toh dua-duanya pujian dan hinaan itu sama-sama perhatian bedanya cita rasanya kalau pujian seakan-akan cita rasanya manis tetapi manis yang berlebihan kalau kita konsumsi ia akan jadi diabetes sama tidak bagus kan orang yang hidupnya selalu dipuji malah menjadi tidak bagus dia akan menjadi takabur nah supaya tidak menjadi takabur dikasih penyimbang dikasih harmoninya yaitu salah satunya dikasih cercaan atau hinaan biar dengan cercaan atau hinaan ini ada keseimbangan ada balancing maka cara sederhana bagaimana menghadapi cercaan atau hinaan maknailah bahwa itu sebagai bentuk perhatian bersyukurlah ada orang yang memperhatikan kita kita tidak harus bayar-bayar kita tidak harus repot-repot gaji tetapi dia mencurahkan perhatian itu sudah luar biasa ada pun bentuk cita rasanya berbeda ya itu tidak apa-apa itu biar memperkaya cita rasa saja bahwa kita pernah merasakan cita rasa yang pahit tetapi cita rasa yang pahit kalau terus oleh kita sedikit demi sedikit terus kita dikelola maka cerjaan atau hinaan sering sekali melahirkan orang-orang hebat makanya kalau saya boleh mengilustrasikan orang dihina atau dicerca itu sama seperti hanya orang sedang ditekan pada titik bawah tetapi ketika dia ridho dia ikhlas dengan tekanan tadi suatu saat ketika tekanan itu lepas maka yang akan ada adalah lompatan yang luar biasa makanya banyak sekali orang menjadi bangkit luar biasa karena salah satunya dia merasa panas perih merasa merasa apa merasa ada satu energi yang dia kelola agar bisa buktikan bahwa kedepan dia menjadi lebih baik maka hinaan itu sejatinya adalah satu mata kuliah yang menghantarkan kita untuk mengupgrade kesabaran kita menjadi lebih baik sekaligus hinaan tadi adalah mengukur menjadi barometer apakah selama ini kita mau berbuat baik terhadap orang yang baik saja atau keberani tidak kita berbuat baik terhadap orang-orang yang telah menghina kita berbuat baik terhadap orang yang telah mensomoah kita kalau itu kita bisa lakukan berarti boleh jadi kualitas krit amal kita sudah tidak lagi melihat orangnya tetapi sudah ditendensikan semata-mata karena lillahi ta'ala orang yang bisa mencapai krit amaliyahnya semata-mata lillahi ta'ala berarti kualitas kehidupan dia menjadi akan lebih baik menjadi akan lebih baik jadi hinaan yang ada sejatinya kalau kita bisa memaknainya dengan tepat itu juga bentuk anugerah karena dengan hinaan dan cerjaan ini banyak sekali orang menjadi lebih baik bersyukurlah orang-orang yang hidupnya pernah dicersah dan dihina sekalipun asalnya boleh jadi rasanya pahit rasanya sakit tetapi dari hinaan ini akan melahirkan kecerdasan empati bahwa kedepan hidup kita tidak mau menebar hinaan atau cacian terhadap siapapun dengan hinaan ini kita akan mengupgrade kualiti kesabaran kita sekaligus fasilitas yang tidak pernah didapati yang lain yaitu fasilitas dimana doanya hijabah jadi kalau kita dihina maka maknailah seakan-akan orang itu hadir ngasih tiket bahwa doa kita doa hijabah karena kita telah didoliminya jadi jangan pernah marah terhadap orang yang mencercak karena dia datang hadir dengan membawa tiket tiket fasilitas doa hijabah itu saja terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih